Akibat diterjang banjir, tiga desa di wilayah Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Mwaro Jambi saat ini masih terisolir. Akses jalan Kabupaten menuju wilayah tersebut dalam kondisi terputus akibat diterjang banjir luapan Sungai Batanghari. Inilah akses jalan Kabupaten Mwaro Jambi menuju ketiga desa di Kecamatan Rajo, Kabupaten Mwaro Jambi yang terputus akibat terus diterjang banjir luapan Sungai Batanghari. Hal ini menyebabkan tiga desa terisolir, yakni desa Rukam, desa Muduk, dan desa Sekumbung. Warga terancam lumpuh secara ekonomi akibat terus terkepung banjir luapan Sungai Batanghari ini. Banjir juga telah merendam lahan pertanian dan perkebunan milik warga setempat. 720 rumah terdampak banjir dan 3.150 jiwa terancam mengungsi. Di Jambi ratusan rumah di sepanjang kawasan pesisir Sungai Batanghari terendam banjir akibat luapnya air Sungai Batanghari. Selain melumpuhkan aktivitas warga, sejumlah fasilitas umum seperti rumah ibadah, puskesmas, dan sekolah juga terendam banjir. Warga mengaku banjir sudah terjadi sejak tiga bulan, terutama di permukiman warga di dua kelurahan kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi. Sementara banjir menggendangi Kelurahan Legok dan Sungai Putri, Kota Jambi dengan ketinggian mencapai lebih dari satu meter. Ketinggian air semakin meningkat selain karena faktor hujan, juga diakibatkan tingginya debit air Sungai Batanghari. Warga berharap adanya bantuan karena selama ini mereka mengaku belum tersentuh bantuan dari pemerintah. Meski ketinggian air terus meningkat, namun warga masih belum mau mengungsi. Sementara itu digerobohkan Jawa Tengah, Tanggul Sungai Bugal, di kecamatan Godong Jebol, setelah tidak kuat menerima kiriman air dari Sungai Lusi. Akibatnya ratusan rumah warga di kecamatan Godong terendam setinggi 80 cm. Banjir juga merendam jalan perkampungan sehingga membuat aktivitas warga terhambat. Jebolnya Tanggul menggendangi permukiman warga. Tepatnya rumah warga di desa Bugal. Warga pun panik dan hanya bisa pasrah ketika banjir masuk ke rumah mereka. Saat ini warga masih bertahan di rumah mereka masing-masing untuk menjaga harta benda mereka. Warga dan Pemdes khawatir akan terjadinya banjir susulan, mengingat saat ini elevasi air Sungai Lusi masih tinggi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!